Acara ini didukung oleh Desa Pei, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo, Jombang laksanakan musdes penetapan RKPD tahun anggaran 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka menetapkan rencana pembangunan desa yang akan direalisasikan pada tahun 2022. Selain pembangunan infrastruktur, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mitigasi bencana baik alam maupun non-alam dan penanganan COVID-19 seperti BLT. Desa Sukopinggir sudah melaksanakan rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang pada hari ini sudah dilaksanakan secara musyawarah dan hasil-hasil usulan yang mengacu pada RPJ Indes. Semoga bisa realisasi di tahun 2022 dengan mengutamakan pada masa pandemi ini. Jadi nanti kita tetap melaksanakan sesuai dengan api panu. Dan untuk pelaksanaan tetap untuk pembangunan kita mengacu padat karya yang mengutamakan agar masyarakat juga bisa ikut bekerja. Dan yang kedua untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi global yang mana nanti kita usulkan pelatihan kerja untuk ibu-ibu menjahitnya. Jadi supaya nanti ekonomi juga bisa meningkat. Sekretaris Desa Sukopinggir, Agus Wijaya mengatakan pada pelaksananya yang akan tetap mengacu kepada padat karya yang mengutamakan masyarakat desa. Luki, mobil jurnalis desa melaporkan.